Hai nah oke ketemu lagi sama gua temen-temen nih masih ngebahas soal per headsetan per earphone an dari brandnya Sennheiser yang udah gua pakai jadi di video sebelumnya gua ada ngebahas soal headphone Sennheiser HD202 yang versi pertama ya Nah ini gua mau ngebahas lagi earphone Sennheiser juga yang udah gua pakai juga udah lama cuma nih earphone ya tadi kan headphone earphone yang udah gua pakai juga mungkin dua tahun juga ya udah lama juga sini gua pakai nah kondisinya kayak begini ini gua cepet dulu ya karena biasa gua pakai di apa handphone yang enggak ada tiga setengah milimeternya lu tahu sendiri lah ya handphone-handphone sekarang nah ini kondisinya begini temen-temen kan kabelnya sih gua bilang sih enggak terlalu panjang ya agak ngelipet-lipet kalau untuk ukuran headset sih ya oke lah ya untuk kabel enggak sepanjang-panjang cukup yang penting kondisinya sampai ke kantong kalau lu lagi di kendaraan atau lu taruh dimana enggak terlalu pendek tapi sekarang sih banyak kok kabel penyambungnya kan temen-temen enggak usah pusing nah ya temen-temen lihat sendiri ya kabelnya enggak panjang ya mungkin semeter semeter laniknya sini kabelnya ini enggak panjang udah gua lurusin temen-temen bisa lihat sendiri kondisinya sekarang dari fisik sih oke lah ya sejauh ini ya enggak ada masalah nah cuman ini karena udah gua pakai dua tahun nah sama kayak sebelumnya sementing ini enggak mati ya kalau headphone eh earphone si nezer ini enggak enggak mati nah ini sebelumnya gua jelasin dulu nih seri apa gua juga sorry agak lupa nih cuman tadi gua baru browsing-browsing juga seinget gua nih yang versi mxmx365 cuman mungkin kurang lebih versinya mx cuman gua lupa nih seri berapa yang gue beli gua beli dua tahun lalu itu online di bineka gua beli online shop bineka sekarang banyak ya enggak cuman di bineka doang cuman serinya sama yang penting original bergaransi gua lupa dosa dimana ini gua gua taruh entah apa gua buang atau masih ada kasih udah gua buang atau nyelip dari si earphone ini jadi ini gua beli dua tahun lalu tuh sekitar lupa gua oke enggak sampai 300 lah 250 280 lah di bawah 300 itu gua beli baru kondisi masih segel mendapat dus bergaransi setahun ya ikan untuk dua tahun garansi ini sudah lewat ini biasalah head headphone lagi kan earphone ini biasa gua pakai tempur nih kalau gua berkendara di motor karena bukan di mobil biasa paling di bis dulu ini biasanya gua pakai tempur ke kantor jadi kondisinya sekarang head ah headphone lagian earphone earphone ini sebelah kiri aneh kelihatan kan ya teman-teman ini logo Sennheiser nya bentar bentar gua juga nih kecil banget soalnya nih hai 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 gua juga enggak enggak nemu ada satu cuman di sebelah sini doang entah kebaca apa enggak ya di Sennheiser nih sini nih Nah mungkin di satu lagi ada cuman udah-udah pudar gua juga lupa kalau disini masih ada nih tuh kebaca Sennheiser nya ya ini Ori gua beli Ori benerori itu gua beli dua tahun lalu buat gua berkendara cuman minusnya sekarang baru gua rasain ya nih karena kan gue dulu cuman buat denger musik doang minusnya dia itu kalau buat telepon enggak ada mikrofonnya nih teman-teman bisa lihat kebedaan dari Jack tiga setengah mili ini cuma ada dua garis kalau ada mikrofon tiga garis dia disininya nih ini cuma dua garis jadi ini emang buat denger musik pengguna doang jadi kalau buat telepon buat video call atau lo mau live apa IG atau apapun sekarang nih enggak recommended ya karena jauh suaranya lurus ngandelin dari si speaker handphone lo masing-masing kalau buat denger musik ya gue recommended lah ini oke lah ya jadi ini model bukan yang plak nempel banget teman yang model earbuds biasa ya earphone ya bukan yang ada karetnya yang mencelup yang udah gua review sebelumnya tuh dari simipa nah ini sekarang akhirnya gua pakai ini yang lama gua balik lagi cuman doi udah rusak ini earphone gua yang sebelah kiri itu udah gemersek kayak kan suaranya Hai nah yang kalian masih oke lah yang kiri jadi kalau di volume lebih dari setengah itu udah udah apa tuh gemersek kalau gersek-gersek ya ngebah saya itu udah nggak keharuan udah over disibelnya mungkin karena dulu biasa gua pakai kencang ya kan volume-nya jadi dia sekarang udah mulai turun performanya gua bilang sih dua tahun pakai sih kayak si nezer ini mungkin performa udah turun ya kualitas udah nggak kayak pas lu baru beli tapi nggak parah banget kayak headphone yang gua pakai itu sampai mati itu parah sih kalau ini masih oke karena headphone kan gua beli second ya ini gua beli baru dulu jadi gua tahu sendiri waktu gua pakai gimana cara gua pakai terus cara gua taruh barang gimana jatuh apa enggak gua tahu kena hujan atau mungkin kecelup di air ya kan nah ini sih gua terus serang jujur aja namanya gua pakai berkendara motor ya gue ini udah kena hujan berapa kali sih ini serius ini sih nempel di apa handphone ya biasanya ini kalau ini kan ke kuping nah lu tuh sendiri kalau berkendara di motor lagi hujan terus kan pasti bocor tuh basah ada aja akan tembus ke kuping lah ke badan ini basah sih biasanya ini cuman dia bagus banget lama gua pakai enggak kenapa-napa sih kabel juga tebel ya teman-teman bisa lihat sendiri tuh kabelnya dipegang juga apa dia lentur cuman tebel memang serius gua punya beberapa headset KW enggak begini kalau dipegang tipis lenceh kan yang ditekuk juga masih kuat ya kelihatannya kabel tebel tarik ini juga aku masih kokoh dia ini udah gue pakai dua tahun teman-teman tuh serang aja suka juga sih gua pakai Sinezer cuman ya memang harga sekarang bener-bener ini banget yang ngeselin juga sih ada kualitas memang ada harga nah ini yang tadi gua bilang ya kan itu tebel ya dua dia kelihatan banget tebel banget kabelnya jadi mungkin dari segi kualitas sih Oke dari segi suara kita ya enggak usah diraguin lagi lah ya lu denger lagu rock lagu pumping pakai ini oke bassnya dapet treble-nya dapet balance jadi lu kalau mau denger yang bass banget emang enggak sampe boom enggak hampir begitu tapi dia bisa ngasih bass yang stabil sama si treble-nya jadi kalau lu kalau mau ngulik karena gue di musik enak sih ngulik pakai ini ya cuman karena udah sember gua agak males nguliknya jadi nggak dapet bassnya di kiri sih lebih dominan ke kiri yang kanan dengan ke si treble jadi karena si sebelah kiri udah rusak ke bassnya mungkin karena penggunaan gua terlalu over volume-nya jadi temen-temen kalau gua saranin kalau pakai entah apapun ya headset earphone atau earbud atau apapun itu yang wireless juga nggak usah sampai full ya dulu gua sampai 70% lebih tuh volume yang gua dengerin handphone kan kadang kalau gua ngedit di komputer juga kenceng ya oke sih di komputer enggak masalah di handphone enggak masalah kuping lu mungkin sakit nanti ujung-ujungnya kan terus head headphone atau apapun yang lu pakai itu rusak umurnya enggak panjang lifetime ya kalau gua saranin sih kalau temen-temen emang suka brand Sennheiser atau apapun itu ya lu dengerin 50% cukup lah 50-60% jangan 70-75% dari si volume cuma kan kalau lu gedean tuh suka adakan rise volume is too high atau apalah gedean phone kan Nah itu udah warning tuh biasanya dia ngasih tahu kan udah terlalu kenceng jadi pengaruhnya ke headphone atau headset yang lu pakai jadi kekurangan sih ini aja nih cuman di dia nggak punya microphone udah ini aja kekurangan masih dari gua pakai dari gua pengguna selama dua tahun ini masih nyala masih gua gua pakai sementara yang kiri cuman sebelah kirinya udah sember ya buat nonton masih enak botong lagu masih enak sejauh ini masih oke-oke aja selama volume enggak lebih dari 70% jadi dia enggak sember bahasnya enggak pecah mau kalau buat ngebah serius asik sini si Sennheiser ini kalau buat telepon video call masalah berat gua enggak saranin ya karena gua pernah pakai ini buat video call masalah berat ini muka gua tetap sama pen-pen-pen lempel ke handphone cari speaker handphone karena doi enggak konek ke si microphone cuman dua bener-bener headset doang buat lu denger suaranya doang jadi kalau telpon jauh suaranya lu video call jauh juga suaranya jadi gua alamin sih begitu kalau emang lu cuman denger buat musik ya okelah kalau lu buat telepon juga tolong live atau apapun ya kan di jangan pakai yang ini cuman dua garis cari yang tiga garis ada juga sisi Sennheiser ngeluarin tapi harga pasti lebih mahal seperti biasa temen-temennya brand Sennheiser ada nama ada kualitas ada barangnya juga dan ada harga seperti biasa nah jadi dari gua sih itu aja cuma ngobrol-ngobrol doang review juga bukan dari sisi Sennheiser MX365 seinget gue gue juga enggak tahu karena dusnya hilang jadi temen-temen kalau mau beli ini dulu harga sekitar sekitar 285 sekarang gua lupa berapa harganya yang pasti ya so far oke lah sejauh ini ya jadi dari gua sih segitu aja temen-temen thank you udah nonton video gua suara gua serak-serak ini biarin aja ya kan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye dw Terima kasih.